Sobat Sejarawan Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan kuno yang ada di Nusantara Berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi Dibandingkan dengan kerajaan kuno lain di Nusantara Majapahit meninggalkan lebih banyak bukti-bukti sejarah Sehingga sampai kini masih terus dibicarakan guna menemukan gambaran tentang kondisi sesungguhnya salah satu kerajaan kuno ini Demikian pula dengan sistem dan struktur pemerintahannya yang masih dapat dirunutkan sehingga menarik untuk dipelajari Kali ini kami akan mengulas tentang struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit Yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia II Balai Pustaka Bila berkenan silahkan klik tanda jempol, subscribe, dan tanda loncengnya Sobat Sejarawan Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang dapat kita ketahui dengan agak lengkap struktur pemerintahan dan birokrasinya Pada masa pemerintahan Raja Hayamuru, kerajaan Majapahit telah mencapai puncak keemasannya Pada saat itu Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur Dari bahan-bahan keterangan yang ada dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit selama perkembangan sejarahnya tidak banyak berubah Sebagian besar sumber-sumber tentang masalah ini berasal dari zaman keemasan Majapahit Struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan keadaannya pada masa pemerintahan Raja Hayamuru Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci Hal yang demikian ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi Berdasarkan konsep ini seluruh kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika dari jagad raya Dan Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas negara-negara daerah yang disamakan dengan tempat tinggal para dewa lokapala yang terletak di keempat penjuru mata angin Dalam Prasasti Tuhanaru yang berangka tahun 1245 Saka atau 13 Desember 1323 Masehi Menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit dilambangkan sebagai sebuah prasada dengan Raja Jaya Negara sebagai Wisnu Wawatara Dan Rake Majapahit sebagai Pranala sedangkan seluruh Mandala Jawa dianggap sebagai pun punannya Pulau Madura dan Tanjung Pura dianggap sebagai Angsanya Demikian pula di dalam Prasasti Jaya Patra yang berasal dari zaman Hayam Wuruk Raja Hayam Wuruk diumpamakan sebagai sebuah patung siwa dan Paceh Gajah Mada diumpamakan sebagai sebuah Pranala Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hirarki kerajaan Dalam melaksanakan pemerintahan, Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi Para putra dan kerabat dekat Raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi Para putra mahkota sebelum menjadi Raja biasanya diberi kedudukan sebagai Raja Muda atau Yuwa Raja atau Kumara Raja Putra-putra Raja dari Prameswari biasanya memiliki sebuah daerah lunggo atau apanagi Di dalam Prasasti Sukamertah yang dikeluarkan oleh Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1218 Saka atau 29 Oktober 1296 Masehi Disebutkan bahwa pada waktu itu Jaya Negara telah dinobatkan sebagai Kumara Raja dan berkedudukan di Daha Demikian pula dalam Prasasti Prapanca Sarapura yang berasal dari zaman pemerintahan Tribwana Tunggadewi Disebutkan bahwa sebelum dinobatkan menjadi Raja Majapahit Hayam Muruk telah diangkat menjadi Kumara Raja dan berkedudukan di Jiwana Pada waktu Hayam Muruk menjadi Raja Putrinya yang bernama Kusumawardhani pernah pula dinobatkan sebagai Raja Kumari yang berkedudukan di Kabalan Pada zaman Majapahit kita mengenal pula kelompok yang disebut Batara Sabta Prabu yang merupakan sebuah pahom Narendra Yaitu suatu lembaga yang merupakan Dewan Pertimbangan Kerajaan Dewan ini bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Raja Anggota-anggutanya adalah para sanak saudara Raja Lembaga Batara Sabta Prabu ini pertama kali diketahui dari Prasasti Singasari Yang berangka tahun 1273 Saka atau 27 April 1351 Masehi Yang dikeluarkan oleh Rakrian Mpu Mada Kemudian diketahui pula disebutkan dalam Kidung Sundayana Dengan sebutan Sabta Prabu dan di dalam KKW Negara Kertagama dengan sebutan Pahom Narendra Di bawah Raja Majapahit terdapat sejumlah Raja-Raja Daerah atau Paduka Batara Yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah Mereka ini biasanya merupakan saudara-saudara atau para kerabat dekat Raja yang memerintah Dalam pelaksanaan tugas-tugas kekerajaan Mereka ini dibebani tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan Dan menyerahkan upeti kepada perpendaharaan kerajaan Dan juga meliputi fungsi pertahanan wilayahnya Para penguasa daerah ini dalam menjalankan pemerintahan daerahnya Dibantu oleh sejumlah pejabat daerah Dengan struktur yang hampir sama yang ada di pusat kerajaan Tetapi dalam skala yang lebih kecil Oleh karena itu mereka berhak pula mengangkat pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya Dalam prasasti-prasasti biasanya para paduka batara disebutkan ikut mengiringi perintah raja Perintah itu kemudian diturunkan kepada para pejabat yang disebut Rakrian Mahamantri Katrini Dan kemudian diteruskan kepada pejabat-pejabat yang ada di bawahnya Yaitu para Rakrian Mantri Ripakirakiran dan Dharmadyaksa dan para Dharmapapati Rakrian Mahamantri Katrini biasanya dijabat oleh para putra raja Mereka ini terdiri dari tiga orang Yaitu Rakrian Mahamantri Ihino Rakrian Mahamantri Ihalu Dan Rakrian Mahamantri Ihsirikan Di antara ketiga Rakrian Mahamantri itu Agaknya Rakrian Mahamantri Ihino Merupakan yang tertinggi dan terpenting kedudukannya Karena ia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan raja Bahkan ia dapat pula mengeluarkan piagam-piagam berupa prasasti Rakrian Mahamantri Ripakirakiran adalah sekelompok pejabat tinggi Yang merupakan sebuah dewan menteri yang berfungsi sebagai badan pelaksana pemerintahan Badan ini biasanya terdiri dari lima orang pejabat Yakni Rakrian Mahapati atau Pati Hamangkubumi Rakrian Tumenggung Rakrian Demung Rakrian Rangga Dan Rakrian Kanuruhan Kelima pejabat para tanda rakrian tersebut Pada zaman Majapahit disebut Sang Panca Ring Wilwatikta Atau disebut juga Mantri Amanca Nagara Di antara kelima tanda rakrian itu Rakrian Mahapati merupakan pejabat yang terpenting kedudukannya Ia menduduki tempat sebagai Perdana Menteri Atau Menteri Utama Atau Mantri Mukya Yang bersama-sama raja dapat ikut menjalankan kebijaksanaan pemerintahan Karena kedudukan itu pula Ia memimpin suatu bahan pelaksana Badan pelaksana pemerintahan Yang disebut Wesaputri Kamantrianing Amatya Ring Sanagara Patih Hamangkubumi disebut pula Apatih Ring Tiktawilwadika Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya Dengan jabatan patih yang ada di daerah Yang biasanya disebut Sang Mahapati atau Rakrian Mahapati saja Di dalam Nawatnatya disebutkan tugas-tugas para rakrian mantri tersebut Selain pejabat yang lima tersebut Dari beberapa sumber sejarah Majapahit Masih dapat diketahui adanya sejumlah pejabat tinggi lainnya Yang dapat digolongkan pula ke dalam kelompok rakrian mantri ripagiragiran Pejabat-pejabat tersebut jumlahnya cukup banyak Di antaranya Sang Werdamantri, Yuamantri, Sang Aryadikara, Sang Aryadmatraja, Mantri Wakmi Maya, Mantri Kasadari, dan Rakrian Juru Dharma Diaksa ialah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan Ada dua Dharma Diaksa yaitu Dharma Diaksa Ringkasaiwan atau untuk urusan agama siwa Dan Dharma Diaksa Ringkasogatan untuk urusan agama Buddha Tiap-tiap Dharma Diaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan Atau Dharma Upapati yang disebut sebagai Sang Pamegat atau Samgat Pejabat ini jumlahnya cukup banyak Terdiri dari Sang Pamegat I Tirwan Sang Pamegat I Kandamuhi Sang Pamegat I Manguri Sang Pamegat I Jambi Sang Pamegat I Pemuatan Sang Pamegat I Kandangan Atuha Sang Pamegat I Kandangan Rare Sang Pamegat I Panjang Jiwa Sang Pamegat I Lekan Sang Pamegat I Tanggar Sang Pamegat I Pandeglang Dan Sang Pamegat I Tigangrat Akan tetapi nama-nama pejabat tersebut di dalam prasasti-prasasti Majapahit Biasanya hanya disebutkan paling banyak tujuh buah Pada zaman Raja Hayamuru dikenal adanya tujuh upapati yang disebut Sang Upapati Sabta Ketujuh upapati itu adalah Sang Pamegat I Tirwan Sang Pamegat I Kandamuhi Sang Pamegat I Manguri Sang Pamegat I Pemuatan Sang Pamegat I Jambi Sang Pamegat I Kandangan Atuha Dan Sang Pamegat I Kandangan Rare Dari beberapa buah prasasti Majapahit Yang memuat daftar Dharma Upapati Dapat diketahui bahwa Para pejabat tersebut masih dapat dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan Yaitu golongan untuk urusan agama Buddha dan golongan untuk urusan agama Siwa Di antara para upapati itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu Seperti Baira Wapaksa, Saurapaksa, dan Sidanta Paksa Dalam kitab Sang Yang Kamah Yanikan Diketahui pula adanya sekte-sekte agama Buddha Yang disebut Sang Wadi Sisya Bagawan Kapila Sang Wadi Kanah Bag Shasya Dan Wadi Wesnawa Sakara dan Wahiaka Selain kedudukannya sebagai pejabat keagamaan Para upapati itu dikenal pula sebagai kelompok para jandikiawan Dan dikenal pula sebagai kelompok para pujangga Selain para pejabat birokrasi yang telah disebutkan itu Masih terdapat pula sejumlah pejabat sipil dan militer lainnya Mereka itulah para kepala jawatan atau tanda Para Nayaka, Pratyaya, dan para Drawia Haji Yang merupakan pejabat-pejabat sipil Pada pengalasan Senapati disurantani sebagai pejabat-pejabat militer Yang bertugas pula sebagai pengawal raja Dan penjaga lingkungan keraton atau bayangkari Dari kitab Praniti Raja Kapakapa Kita mengetahui ada 150 mantri Dan 1500 pejabat-pejabat rendahan Yang terdiri dari para tanda Wato Haji, Panji Andaka, dan Kajineman Sobat Sejarawan Demikian kisah cerita dan sejarah Tentang struktur pemerintahan Dan birokrasi Kerajaan Majapahit Semoga berkenan dan menambah Pustaka Sejarah Gita Kerajaan Majapahit 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 Kerajaan Majapahit